Halo Surteaker, ketemu lagi sama gue Adit Motovlog Nah sekarang gue lagi ada di SBSD ini Disini gue sengaja dateng karena gue pengen nyobain sekalian gue mau nge-review Motor Cliffline IS400 Jadi motor ini masih baru dan launchingnya sebenernya ready-nya ini tahun 2020 Jadi disini baru ada unit KV racernya Sebenernya motor ini ada 2 unit yaitu scrambler sama KV racer Tapi yang tersedia disini baru ada yang KV racer Jadi yang scramblernya nanti ada di IMS 2019 nanti di PRJ Jadi kita disini mau nge-review dulu yang IS400 yang tipenya KV racer Kalau gitu langsung aja yuk kita review sekalian ke test rate Mumpung gratis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke baik nih, Surteaker Motor Cliffline IS400 Sudah ada di depan gue nih, gila! Untuk first impression sih, menurut gue motor ini keren banget ya Gue kira motor ini kecil Kayak abang-abangnya seperti mana Karena ternyata motor ini gede banget Tidak kopong Dari bagian mesin juga terlihat full Terus, jadi ini motor CC-nya aslinya itu 397 cc nih Jadi ya dibuletin aja di W400 Untuk di bagian upset down sih motor ini Untuk bagian shock depan motor ini menggunakan shock upset down nih Untuknya sih mungkin dari Cleveland ya Terus yang lebih gokil lagi Untuk rem cakramnya udah double-disk nih Gila! Biasanya orang kalau pengen punya kayak gini Harus pakai cepotan-cepotan Terus untuk sparkboard Depan gak ada yang plastiknya Ini dari besi Dari pelat Untuk ban, menurut gue sih ban ini kurang terlalu lebar ya Mungkin kalau beli ya tinggal ganti lebih lebar Karena masih terdapat sedikit renggangan nih Jadi kurang terlalu padat nih Yang lebih gue suka lagi adalah Lampu depannya Udah full LED Tapi Plastic-nya dapet Kita lihat Untuk di lampu sen sih motor ini masih menggunakan halogen ya Terus yang lebih gokil lagi Di bagian speedo Di bagian speedo motor ini classic-nya dapet Dan digital-nya juga dapet Jadi selain classic tampilannya Motor ini juga terlihat lebih modern Ada bensinnya Jadi lo gak usah khawatir Bensin lo takut abis di jalan Karena ada indikatornya Metral juga ada RPM dan yang lain-lain Terus untuk di bagian stang sih Motor ini sudah mengenai stang jepit Segitiganya juga mantep banget Keker Untuk bisa kelas akurnya seperti motor biasa ya Ini adalah Lampu tembak atau lampu biasa Terus ini ada Sen Terus engine off Starter dan klakson Jadi motor ini sudah menggunakan bar N nih Jadi gak usah lo beli lagi Terus untuk di tangki Tangki juga terbuat dari Tebel banget Gue kalau lihat motor ini Ingat Motor Royal Enfield Untuk job juga Menurut gue keren banget Menurut gue sih ini Semi Kulit ya Tapi keren banget Dapet Classroom-nya Terus ini motor Sudah Berpendingin oil cooler nih Jadi bisa buka di sini Jadi di dalam ya Motor ini sudah full injection Terus untuk di bagian Footstep Footstep itu menurut gue klasik banget ya Cuma ini kayaknya Kalau dipakai nih Karena gak ada karetnya Agak sedikit merusak sepatu ya Jadi mungkin tinggal dikasih karet Terus untuk di bagian kenalbotnya Motor ini klasik banget Terus motor ini juga udah dual shock ya Dual shock dengan tipe tabung Di sini juga ada buat Buat Apa Biar Sudah terlalu kenceng Atau terlalu empuk Ya lo bisa setel di sini Terus yang lebih enak lagi Motor ini Sudah dapet Mode gore nih Jadi kalau hujan Lo gak usah takut Lo bakal kecipratan Jadi lo bisa lepas Atau gak juga nih Terus untuk rem belakang Juga udah cakram ya Jadi depan belakang ini Cakramnya sudah ABS ya Tadi gue udah nyoba Remnya juga berfungsi sangat baik Enak banget Terus untuk di bagian Kayak belakang nih Motor ini menggunakan Arm Armnya juga Lumayan ya Kebal Gak terlalu kecil Beda sama Abangnya Yang masih menggunakan Arm bullet Kalau ini udah Kotak ya Oke Menurut gue sih itu ya Menurut gue keren banget Motor ini Ya untuk harga 72 juta Menurut gue worth it banget ya Karena Bisa dibandingkan Dengan roya and pull Yang matok harganya Lebih dari Seratus juta Untung sini On the route nya 72 juta Itu masih promo Tapi kalau udah gak promo Harganya kembali normal Yaitu 78 juta Oke Menurut kalian gimana nih Motor ini Jadi ini untuk tipe yang KP racernya ya Jadi untuk yang Scrambler nya Belum Belum launching Katanya nanti launchingnya Di Di IMS Ini gue demen banget Sama ini Oke kalau gitu Kita coba yuk Di luar Jadi di luar ada Motor untuk Detest ride nya nih Oke ya Kalau gitu Nanti kalau Nanti kalau Nanti Telpon Nanti Jadi ini Ini juga Masih jadi kita Dapet Ada kit dan bensin Jarang-jarang Jangan Iya Pineli Mangan ada Pineli Boleh Di Google 13 Itu 12 Itu 12 Itu Saya juga Ini 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.